Intro Halo bosku semuanya kembali lagi bersama saya Aris Menandar tentunya di Aris Channel nah di video kali ini aku ingin berbagi kepada kalian bagaimana caranya pembenihan bibit ikan lele tapi sebelum kita lanjut ke videonya bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga like nya agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat lainnya kepada kalian semuanya Intro Terdapat dua segmen usaha dalam budidaya ikan lele Yakni usaha pembesaran dan usaha pembenihan Para peternak pembesaran biasanya tidak membenihkan sendiri Lebih praktis bagi mereka untuk membeli benih dari peternak benih Karena usaha pembenihan ikan lele memerlukan tingkat keterampilan dan ketelitian yang tinggi Oleh sebab itulah sekarang saya akan memberikan kepada kalian bagaimana cara ataupun langkah-langkah yang harus kalian lakukan Untuk memulai peternak ataupun usaha pembenihan ikan lele ini Cara pemeliharaan dan perlakuan budidaya pembesaran berbeda dengan budidaya pembenihan Akan lebih baik apabila peternak fokus terhadap salah satu segmen usaha tersebut Nah untuk langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam memulai usaha pembenihan ikan lele Yaitu yang pertama ada seleksi indukan ikan lele Memilih indukan untuk pembenihan ikan lele Hendaknya dimulai sejak calon indukan masih berukuran sekitar 5-10 cm Pilih ikan lele yang mempunyai sifat unggul seperti tidak cacat Memiliki bentuk tubuh yang baik gerakan pertumbuhannya paling cepat dibandingkan dengan yang lainnya Kemudian pelihara calon indukan unggul tersebut dalam kolam pemeliharaan sendiri Pemeliharaan calon indukan akan lebih baik bila diperlakukan lebih istimewa Dengan memberikan pakan berpolis dan pengairan yang bagus Penyelaksian terhadap calon indukan untuk pembenihan ikan lele Dilakukan setiap 2 minggu sekali Jangan lupa pisahkan berdasarkan ukuran agar tidak saling kanibal Lakukan secara berkala sampai mendapat indukan yang benar-benar baik Ikan lele jantan bisa dijadikan indukan setelah berumur 8 bulan Sedangkan untuk lele betina setidaknya berumur 1 tahun Bobot indukan yang baik setidaknya mencapai 0,5 kg Setelah calon indukan cukup umur dan ukuran Pilih indukan yang terlihat bugar Bebas penyakit dan bentuk tubuh yang bagus untuk proses pemijahan Indukan yang akan dipijah sebaiknya dipelihara dalam kolam khusus Pisahkan antara jantan dan betina agar tidak terjadi pembuahan di luar rencana Kolam khusus berfungsi untuk memelihara calon indukan sampai siap matang gonad Berikan pakan dengan mutu baik untuk mempercepat kematangan gonad Jumlah pakan yang harus diberikan pada calon indukan setidaknya 3-5% dari bobot tubuhnya setiap hari Dan diberikan dengan frekuensi 3-5 kali sehat Kepada tang kolam untuk memelihara indukan ini tidak boleh lebih dari 6 ekor per miligram Dari kolam indukan lele yang memenuhi kriteria matang gonad diambil untuk dipijahkan Indukan betina yang telah matang gonad memiliki ciri-ciri sebagai berikut Nah inilah ciri-cirinya yang harus kalian perhatikan guys Yang pertama ada bagian perut membesar ke arah anus apabila dirabah terasa lembek Yang kedua apabila diurut akan keluar telur berwarna hijau tua Yang ketiga alat kelamin berwarna kemerahan dan terlihat membengkak Yang keempat warna tubuh berubah menjadi coklat kemerahan Dan yang terakhir adalah gerakannya yang lambat Sedangkan untuk indukan jantan Pemenihan ikan lele hendaknya memilih ciri-ciri sebagai berikut Ada 4 ciri-ciri yang harus kalian perhatikan untuk memilih jantan indukan Yang pertama ada tubuhnya ramping Yang kedua alat kelaminnya memerah Yang ketiga warna tubuh akan terlihat coklat kemerahan Dan yang terakhir gerakannya linca Tahap selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah Teknik peminjahan ikan lele Peminjahan atau mengawinkan ikan untuk pemenihan ikan lele Bisa dilakukan dengan berbagai macam metode Baik yang alami ataupun intensif Peminjahan alami yaitu perkawinan yang tidak memerlukan Campur tangan manusia dalam proses pembuahan sel telur dengan sperma Sedangkan peminjahan intensif Merupakan proses perkawinan yang memerlukan Intervensi manusia dalam proses pembuahannya Terdapat beberapa cara yang populer Yang biasa digunakan oleh peternak Pada saat proses peminjahan ikan lele secara intensif Yaitu saya sudah merangkum 3 cara disini Yang pertama ada penyuntikan hipofisa Yang kedua penyuntikan hormon buatan Dan yang ketiga pembuahan in vitro atau dalam tabung Setelah teknik pemijahan Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah Pemeliharaan larva Dari proses pemijahan akan dihasilkan larva ikan Yang harus dibesarkan dalam tahap pembenihan ikan lele selanjutnya Pisahkan larva dari indukannya Kualitas air kolam untuk pembelian larva harus terjaga Terhahkan ada erasi dengan erator Untuk menyuplai oksigen Suhu harus dipersahankan pada kisaran 28 sampai dengan 29 derajat celcius Pada suhu di bawah 25 celcius Biasanya akan terbentuk bintik-bintik putih pada larva yang menyebabkan kematian masal Wah ini bahaya bro Bisa rugi Nah Apabila terjadi perubahan suhu Usahakan tidak terjadi secara ekstrim Perubahan suhu kolam Baiknya tidak berfluktuasi lebih dari 1 derajat celcius Banyaknya larva yang tidak mentolerir suhu yang berubah-ubah Hal penting lainnya yang harus kalian perhatikan adalah Menjaga kebersihan kolam Bersihkan kolam dari kotoran dan sisa pakan dengan spon Kotoran dan sisa pakan bisa menimbulkan gas amonia Yang bisa memicu kematian larva Larva masih membawa persediaan makanan dalam dirinya Jadi tidak perlu diberikan pakan hingga 3-4 hari Setelah persediaan pakannya habis Larva harus segera diberi pakan Pakan bisa berupa kuning telur yang direbus Ambil bagian kuningnya saja bro Lumat hingga halus dan campurkan dengan 1 liter air bersih Larutan tersebut cukup untuk 100 ribu ekor larva Setelah larva berumur 1 minggu Berikan pakan berupa cacing sutra Yang bisa kalian temui di pakan-pakan ikan hias Ataupun kalian bisa berternaknya sendiri Nah cacing ini bernilai gizi tinggi dan disukai benih ikan yang baru tumbuh Pakan berupa cacing ini meringankan perawatan Karena bisa hidup dalam air dan tidak mengotori kolam Sehingga meminimalisir resiko keracunan akibat sisa pakan yang membusu Cacing sutra diberikan hingga larva berumur 3 minggu Atau berukuran 1-2 cm Setelah itu Larva bisa dikatakan telah menjadi benih Ikan yang bisa siap diberikan pellet yang berbentuk tepung Setelah proses pembelian larva Tahap selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah Pendederaan benih Pendederaan benih ini adalah suatu tahap untuk melepas benih ikan ke tempat pembesaran sementara Proses pendederaan merupakan salah satu tahap penting dalam pembenihan ikan lili ini bro Tempat pendederannya biasa berupa kolam kecil dengan pengaturan suhu yang ketat Tahap ini diperlukan karena benih ikan masih rentan terhadap serangan hama Penyakit dan perubahan lingkungan yang ekstrim Benih ikan akan dideder hingga siap untuk ditebar di kolam budidaya yang lebih luas Untuk langkah-langkah pendederan Ada dua langkah yang harus kalian perhatikan Untuk yang pertama adalah Menyiapkan kolam pendederan Nah kolam pendederan untuk pembenihan ikan lili bisa berupa kolam tanah Kolam semen ataupun kolam dari terpak Tidak ada patokan luas yang disarankan untuk kolam pendederan Namun lebih baik tidak terlalu luas sehingga mudah dikontrol Misalnya ukuran 2x3 atau 3x4 meter dengan kedalaman kolam 0,75 sampai dengan 1 meter Kolam tersebut juga harus memungkinkan dipasangi peneduh seperti paranet Untuk menghindari kematian benih karena efek dari terik matahari ataupun musim kemarau Dalam menyiapkan kolam pendederan Perhatikan dengan seksama bro saluran masuk dan keluar pintu air Gunakan jaring yang halus agar benih tidak bisa melintas saluran air Dan tidak ada hama dari luar yang terbang masuk ke dalam kolam Lakukan pengeringan kolam sebelum digunakan Lebih baik apabila kolam dijemur Untuk menghilangkan bibit penyakit yang mungkin tersisa dari aktivitas sebelumnya Khusus untuk jenis kolam tanah yang akan digunakan untuk pembenihan ikan lele Lakukan pengolahan dan pemupukan dasar kolam Pengisian air kolam untuk pembenihan ikan lele Hendaknya dilakukan secara bertahap Pada tahap awal isi kolam dengan kedalaman 20 sampai dengan 30 cm Hal ini mengingat benih ikan masih sangat kecil Apabila kolam terlampau dalam Benih tersebut akan kesulitan untuk berenang ke atas Dan mengambil oksigen dari udara Setelah benih membesar Tambahkan juga ke dalam kolam secara bertahap Sesuai dengan ukuran benih ikan Tahap yang kedua adalah Pelepasan benih Benih ikan lele sudah bisa dipindahkan ke dalam pendederan Benih ikan lele sudah bisa dipindahkan ke dalam kolam pendederan Setelah berumur 3 minggu Dihitung sejak menetas di dalam pemidahan Atau kira-kira berukuran panjang 1 sampai dengan 2 cm Kepadatan tebar benih Kepadatan tebar benih lele berpisah 300 sampai dengan 6 cm Benih ikan yang masih kecil sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan beru Apalagi lingkungan yang ekstrim Oleh karena itu Memindahkan benih ikan ke dalam kolam pendederan Perlu kehati-hatian Ingat Caranya gunakan wadah atau ember plastik Membel benih ikan gunakan jaring yang halus Lalu masukkan ke dalam wadah tersebut Setelah wadah terisi penuh Angkat dan pindahkan wadah tersebut dalam kolam pendederan Kemudian miringkan sehingga air dalam wadah menyatu dengan air kolam pendederan Lalu diamkan sejenak dan biarkan benih ikan berenang keluar dengan sendirinya dari wadah tersebut Itu dia langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam memulai usaha pembenihan ikan lele ini Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian Terima kasih bagaimana yang sudah menonton video ini Saya Aris Menandar See you next time video Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.